Zahir online sebenarnya pengusaha itu harusnya gak usah mikir resiko just do it karena itu sebenarnya kenapa sekarang takut karena sekarang udah ngerti resikonya waktu umur segitu just do it. I don't even understand what is the risk at that time. Gitu kan? Nah bagaimana pola ini bisa diulangi terus-menerus oleh seorang pengusaha baik itu dia misalnya starter pengusaha baru-baru ya ataupun pengusaha yang sudah mapan. Ini kan pola yang perlu diulang adalah ketika memulai sesuatu bisnis begitu yakin bismillah just do it. Kalau dikalkulasi resikonya terlalu panjang kalau siapa sih yang berani mau ngambil resiko gak ada. Ya kan? Matchernya kan begitu itu gimana? Ini ada bedakan ya. Kita ini punya-punya yang namanya comfort zone. Ini dari mentor Anda juga. Dia ngapain begini. Dia bilang begini. Kurang lebih ya kalau bahasa kita ya. Dia bilang you have got your tone is until your wife reaches the age of 36. Ini teori ini. Yang punya-punya istri sampai istri-istri teman-teman berusia 36 gitu ya. Jadi kalau menurut Tony Fleming, namanya Tony Fleming, dia bilang disitu kuncinya. Karena kita ini laki kurang masalah. Tapi setiap istri dia punya-punya-punya fasa. Di 36-38 dia bilang. Itu kuncinya. Udah mentok kok dia bilang. Nah jadi kalau kita punya istri di umur berapa pun tidak berjuang. Dia akan no problem. Tapi bisa 36-38. Ini apa yang namanya ada suatu insting yang di fix in. Dimana gak mau lagi pindah ke sana. Gak mau. Jadi teman-teman yang udah ya yang kebetulan istrinya udah disitar itu ya kita harus ini ini-ini-ini sesuatu loh. Ini ada textbook yang ngajarin gitu. Nah tapi ketika istri kita umur dua-dua. Ini gak masalah. Dan biasanya ini berbanding lurus dengan umur anak-anak kita. Siapa yang misalnya masih 23, 24, 25, 26, 30. Anak masih kecil-kecil. Anak kecil-kecil ini gak perlu apa-apa. Ketuali dia perlu tidur, perlu pakaian, perlu makan. Tapi coba deh. Begitu anak kita udah 16 tahun. Pengen ke sana, pengen ke sini. Iya kan? Pengen pergi. Lebih banyak. Nah inilah yang namanya kita bicara It's nature. Nature takes in. And you can't. You can't beat nature. Nah ini diantara yang kita perhatikan kalau dalam game-nya dalam perangkat itu begitu. Karena memang kita sendiri sebenarnya bukan gak ngerti resiko ya. Tapi pada saat itu kita berpikir begini. Oke. Kita punya faktor-faktor yang menurut kita tuh benar. Anak kecil. Kita masih muda. Iya kan? Kita juga masih muda. Kita bisa berjuang. Jadi kita bisa menekan OPEX-nya ya. Operasional-nya, lifestyle kita gak ada. Dan kita gak punya biaya-biaya yang banyak. Jadi inilah masa-masa emas itu gitu ya. Dan ini bukan berarti selapas ini kita gak bisa. Tapi ini ada momen yang penting. Secara utamanya bagi teman-teman yang masih sangat muda, jangan nunggu keburu tua gitu loh. Atau yang punya anak, yang punya adik, yang punya teman. Nah, tapi gimana ketika kita sudah merasa berumur, ini juga bukan berarti ini satu kepalakan gitu ya. Kalau ini kan macam-macam. Setiap orang punya differences tau. Ya kita bisa, bisa engage in partnership ya. Cuma biasanya yang namanya nature itu, it decides that when your wife is about 36, 38, it's a different ball game gitu ya. The games, well, the games just change, you know. That's right. Terima kasih.